Manusia Serigala Jilid Sembilan. Tapi ia tak menyangka akan kelihayan dari pedang mutiara geledek lawan, di saat tubuhnya sedang berhenti di tengah udara dan naik turun seperti dimainkan gelombang, tahu-tahu terdengar suatu ledakan keras mengema di angkasa. Bela Aam. Menyusul ledakan tadi, mutiara geledek tersebut pecah menjadi beribu-ribu hancuran mutiara kecil yang menyebar keempat penjuru bagaikan kepungan kawanan lebah. Si Tiong Giok baru terkesiap setelah melihat kejadian ini, pikirnya kemudian, aduh celaka. Belum habis dia berseru, desingan angin tajam mengiringi beribu-ribu butir mutiara besi telah menyergap tubuhnya. Serangan dari niko tersebut benar-benar sangat mengerikan. Berada dalam keadaan seperti ini, serangan mutiara besi itu benar-benar menyebar rata sehingga hampir seluruh jalan darah penting di tubuh Sik Tiong Giok terkurung rapat. Dalam keadaan begini Sik Tiong Giok menjadi amat terkesiap, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana care-nya untuk menghadapi keadaan semacam itu. Belum habis singatan tadi melintas dalam benak Sik Tiong Giok. Beribu hancuran mutiara besi itu sudah menghajar di atas tubuhnya. Pemuda itu mendengus tertahan dan segera roboh terjengkang ke atas tanah. Tampaknya Sik Tiong Giok segera akan tewas oleh serangan maut yang disusulkan niko tersebut. Pada saat itulah mendadak dari arah samping meluncur datang sesosok bayangan manusia yang kecil ramping sambil-sambil berteriak keras, Tai Su, jangan kau bunuh dia tubuhnya menerjang ke depan Sik Tiong Giok kemudian sekali sambar dia sudah menyambar tubuh pemuda itu dan meluncur ke belakang. Berubah hebat paras muka niko ini mendengar bentakan mana, sambil mendengus segera serunya, siluman kecil, kau ingin mampus juga ternyata orang yang menyelamatkan Sik. Tiong Giok dari musibah adalah nona jelek yang bisa berubah-ubah itu. Ketika mendengar bentakan mana ia lalu berlutut di atas tanah sambil merengek, Oh Oh Tai Su, kau adalah pendekta dari agama Buddha, masakah kau tak punya rasa kasihan dan walaskasih? Bila peni tidak memandang di wajah Buddha, memangnya kalian guru dan murid bisa tinggal di sini? Kalau begitu mohon Tai Su suka berbuat kebajikan dengan mengijankan aku untuk membawa pulang orang ini serta diberi pengobatan. Apa hubunganmu dengannya? Antara dia dengan aku memang tak terjalin hubungan apa-apa, namun kehadiran orang ini mempunyai hubungan yang besar sekali dengan keselamatan dunia. Siapakah si orang ini? Niko itu buru-buru bertanya setelah termenung sejenak. Sebelum gadis jelek itu sempat menjawab mendadak terdengar seseorang dengan suara yang tua serak menyambung, Dia adalah putra ketiga dari Chiu Ong, yang adik Chiu Toan Tiong. Beranikah kau melukainya? Niko tersebut nampak sangat terkejut setelah mendengar ocehan mana setelah tertegun sejenak, cepat-cepat dia berseru, kau maksudkan dia adalah pangeran kecil Tio Chian yang sudah banyak tahun hilang? Benar, cuma sekarang dia menggunakan margasik, mengerti? Bersamaan dengan ucapan mana, sesosok bayangan manusia muncul di samping gadis jelek itu, ternyata dia adalah seorang kakek bertongkat yang tak lain adalah kakek naga langit Simbun. Niko itu nampak termenung sebentar, setelah itu katanya, Kalau memang bocah ini keturunan dari manusia si Tio itu, meskipun ini tak akan melukainya, namun aku pun kurang leluasa untuk melepaskannya dengan begitu saja. Mengapa demikian tanya Tian Liong Chiu Tertegun, apakah di antara kalian terikat dendam sakit hati? Niko itu segera menggeleng aku sama sekali tak mempunyai dendam sakit hati dengannya, Tapi jika ku lepaskan dia, maka kuil Chiu Tio K'an sudah pasti akan ketimpa musibah yang amat besar, Demi menyelamatkan diri, aku tak bisa melepaskan dirinya dengan begitu saja. Tian Liong Chiu segera menggelengkan kepalanya berulang kali serunya kemudian aku benar-benar dibuat tidak habis mengerti. Tanpa ku jelaskan lebih jauh, aku yakin kau pasti akan memahami dengan sendirinya, Tentunya kau kenal dengan benda ini bukan? Sambil berkata dia meloloskan kembali senjata pedang mutiara geledeknya. Melihat pedang mutiara geledek itu, mendadak saja kakek naga langit tersentak kaget, Kemudian cepat-cepat dia berkata, apakah pedang yang di tangan Tai Su sekarang adalah pedang mutiara geledek yang amat termasuhur dalam dunia persilatan di masa lampau? Niko itu bersenyum tebakanmu tepat sekali, benda ini memang pedang mutiara geledek, Sedang guru kutak lain adalah Siulo Yahud yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada 60 tahun berselang, Pini mantau muridnya yang termuda. Kakek naga langit semakin tertegun lagi keningnya beberapa kali berkerut kemudian katanya, Aku benar-benar tak mengerti mengapa dalam peristiwa ini bisa tersangkut pula Siulo Yahud. Sebenarnya guruku adalah putra ketujuh dari Huma, menantu Raja Tarboji. Kalau begitu kau juga orang Mongolia tukas kakek naga langit. Pendetaman taom manggut-manggut. Kakek naga langit membelalakan matanya semakin besar, Sesudah tertegun berapa saat dengan perasaan kaget bercampur heran mendadak ia berbisik kepada Nona Jelek, Nona, cepat kau bawa kabur dirinya, biar aku yang menghadapi tartar liar ini. Si Nona Jelek menyahut dan segera menyambar tubuh Sik Tiong Giok dari atas tanah, Kemudian membalikan badan dan melarikan diri dari es itu. Tiba-tiba pendetaman tau membentak, siluman perempuan, jangan lari. Di tengah bentakan, mendadak ia menggetarkan tangannya lagi. Mutiara geledak terus dan mengurung tubuh Nona Jelek. Kakek naga langit tertawa terbahak-bahak, Toyanya diputar kencang membentuk segulung bayangan sinar yang mencegat mutiara besi yang menyebar di udara itu. Suara benturan nyaring yang berkumandang susul menyusul segera bergema memecahkan keheningan, Hampir semua hancuran besi itu berhasil dipukul rontok. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itulah si Nona Jelek segera melompati pagar pekarangan dan kabur ke depan. Mantau niye atau pendeta mantau menjadi teramat gelusar sampai wajahnya berubah menjadi hijau membesi, Ia mendengus berulang kali, pedangnya diputar sedemikian rupa. Menciptakan bergulung-gulung aliran hawa sakti yang mengurung tubuh si kakek naga langit rapat-rapat. Berbicara soal taraf kepandayan silat yang dimiliki kakek naga langit, semestinya dia masih setingkat lebih hebat ketimbang mantau niye, apa mau dibilang senjata lawan amat tangguh dan luar biasa dan ini membuat jurus-jurus serangan yang digunakan secara sederhana pun rasanya sukar untuk dihadapi. Dalam waktu singkat 30 gebrakan sudah lewat, lambat laun kakek naga langit terdesak sehingga agak keteter dibuatnya, malah dia sudah dibikin kalang kabut karenanya. Pada saat itulah, mendadak terdengar ada orang sedang berbicara di luar pagar pekarangan, Budak jelek, apakah kau tidak salah ingat tempatnya di sini? Suara merdu yang lain segera menjawab, baru saja aku kabur dari es ini, masa bisa salah ingat? Bila kau memang takut, lebih baik cepat-cepat pulang saja. Aku memang sedikit rada ketakutan, tapi aku tak ingin kembali suara kasar yang lain menyambung. Agaknya perempuan itu merasa sangat gelalisah agak marah dia menegur, sebetulnya kau bersedia tidak? Dendam terbunuhnya ayahmu harus kau balas pada niko tua tersebut, bila kesempatan baik ini sampai dilewatkan, aku tak akan mengurusi lagi. Baik, akan ku coba. Belum habis ia berkata, tiba-tiba ia terdengar suara ledakan keras bergema memecahkan keheningan, tampak batu-batu berterbangan di angkasa. Pagar pekarangan selebar satu kaki lebih roboh di atas tanah, dan dari jebolan dinding itulah tampak seseorang berjalan masuk dengan langkah lebar. Orang itu mempunyai perawakan yang pendek kepala besar, bahu lebar dan bertubuh kekarnamun gerak-geriknya. Macam orang bodoh, tertutama sekali bentuk kakinya, kelihatan aneh sekali. Di belakangnya mengikuti si nona jelek yang belum lama ini melarikan diri. Ketika melihat keadaan kakek naga langit terancam bahaya, buru-buru dia berseru. Suheng, bodoh ayo cepat turun tangan, coba kau lihat sin loto sudah mulai tak mampu mempertahankan diri. Lelaki kekar itu melototkan matanya besar benar, setelah tertegun katanya, soal ini soal ini, kau tidak tahu, tanganku sama sekali tak berkepandaian. Mengapa kau tidak mempergunakan kaki? Pek Lektui adalah kepandaian yang sangat tangguh di dalam dunia persilatan, ayo cepat kau lancarkan tendangan. Baik. Lelaki kekar itu mengiakan dan secara tiba-tiba melancarkan sebuah tendangan, di mana angin tajam berdesing, serangan itu menggulung ke arah kakek naga langit. Waktu itu kakek naga langit sudah keteteran oleh pedang mutiara geledek sehingga harus melawan dengan sekuat tenaga. Ketika secara tiba-tiba menggulung datang angin tajam, tubuhnya menjadi bergetar sehingga mundur 3-4 langkah dengan sempoyongan. Ledakan mutiara besi yang terpancar dari ujung pedang Mantauni sementara itu sudah kena tersapu oleh angin tajam hingga kehilangan arahnya. Dua orang yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit itu menjadi terkejut, baru saja kakek naga langit menghentikan tubuhnya, Mantauniye telah berteriak keras. Dari mana datangnya bocah keparat? Mendadak tendangan kedua dari lelaki kekar itu sudah menyusul tiba, angin serangan makin lama semakin bertambah gencar, deruan yang kuat serasa menunduk pula tubuh kakek naga langit. Lotoa dari Bulim Sam Siu ini ternyata tak sanggup membendung kekuatan mana, dia menjadi sempoyongan dan segera termundur sejauh dua kaki lebih dari posisi semula dengan wajah penuh rasa kaget dia mengawasi Nona Jelek. Dengan penuh rasa mendongkol Nona Jelek mendepak-depakan kakinya berulang kali, bentaknya keras. Suheng goblok, aku kan menyuruh kau menendang Niko itu, mengapa kau malah menyerang si kakek? Kalau kau tidak mau menuruti perkataanku lagi, aku bisa marah lo. Lelaki itu tertawa bodoh kemudian sambil menuding ke arah Mantauniye katanya, kau maksudkan si pendeta bau ini. Dalam pembicaraan mana, sepasang kakinya secara beruntun melancarkan tendangan berantai. Terdengar deruan angin tajam menyelimuti angkasa, segulung angin puyuh menyelimuti seluruh badan Mantauniye. Tendangan berantai dari lelaki bodoh ini memang aneh, kuat dan luar biasa, bukan saja Mantauniye dibuat kaget setengah mati, bahkan kakek naga langit pun sampai terbelalak dengan mulut melongot. Ia tak tahu kepandayan apakah yang telah digunakan orang tersebut. Suara benturan yang disebabkan deruan angin serangan itu makin lama semakin bertambah nyaring, akhirnya begitu kerasnya sampai mengetarkan pendengaran beberapa orang itu. Nona Jelek segera menutupi telinganya rapat-rapat, namun di mulutnya ia tetap mengomel, Suheng bodoh, ayo tambah kekuatan, memangnya kau belum makan nasi? Tampaknya lelaki bocah itu takut sekali kepada Nona Jelek, ketika mendengar omelan tadi, ia benar-benar melipat gandakan kekuatannya. Sepasang kakinya bagaikan angin puyuh melancarkan tendangan berulang kali, angin serangan makin lama semakin bertambah dasyat waktu singkat seluruh ruangan bagaikan dipermainkan oleh gempa, semua permukaan tanah bergetar keras. Atap perumah berjatuhan, debu beterbangan, suasana benar-benar mengerikan sekali. Dalam suasana yang mengerikan. Mantownie sudah melarikan diri sedari tadi, namun lelaki bodoh itu masih saja melancarkan tendangan tiada hentinya. Nona Jelek segera membentak keras, Suheng goblok, apa-apaan kamu ini? Orangnya saja sudah kabur, masa kau masih menendang tiada habisnya? Mendengar seruan tersebut, lelaki bodoh itu baru menghentikan serangannya, kemudian setelah tertawa bodoh katanya, ternyata Nikobau itu tidak tahan juga menghadapi sepasang kakiku, Hihihi, hihihi, huuh jangan keburu gembira dulu bentak Nona Jelek, kalau sampai tendanganmu melukai sin lotau ini, lihat saja nanti biar Suhu meninjumu sampai mampus. Sekali lagi pemuda bodoh itu tertawa, aku tak takut, Suhukan paling sayang kepada aku. Melihat sepasang kakak beradik seperguruan ini kakek naga langit menghela nafas di hati, setelah memandang sekejap ke arah Nona Jelek, katanya kemudian sambil menuding pemuda bodoh itu. Non siapakah dia? Hebat amat kepandayan silatnya. Mendengar ada orang memuji dirinya tak menunggu sampai Nona Jelas berbicara, pemuda bodoh itu sudah menimbrung lebih dulu. Hei si tua, masa kau tidak kenal aku? Aku bernama Apo, sumoai menjuluki aku si tendangan geledek, kau tahu. Nona Jelek segera melotot sekejap ke arahnya, setelah itu dia baru berkata kepada kakek naga langit dengan hormat, Sinsu Siok, dia adalah kakak seperguruanku bernama Wan P.O. Ia memang khusus mempelajari ilmu tendangan. Benar, kembali Apo O. Sitolol menyela, aku cuma berlatih ilmu tendangan sedang tanganku tak berkemampuan apa-apa, Suhu bilang, hanya mengandalkan tendangan saja, Aku sudah dapat menjegoi dunia persilatan kau percaya tidak si tua? Apakah perlu kulancarkan tendangan lagi untuk kau lihat? Kakek naga langit segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 tidak usah, aku sudah cukup mengetahui akan kelihayan ilmu tendanganmu. Sementara mereka bertiga sedang bercakap-cakap mendadak dari kejauhan sana, Kedengaran seseorang mementak keras hai bocah keparat, Kau hendak melarikan diri kemana? Menyusul seseorang berseru nyaring, Enci, kau jangan kelewat memojokkan orang, Sesungguhnya aku masih ada urusan penting sehingga tak bisa menanti terlalu lama di sini, Harap kau suka melepaskan aku. Bukannya aku tak mau melepaskan kau pergi, Tapi lukamu belum sembuh, Bila kau pergi dengan begitu saja maka hal ini sama artinya dengan mencari jalan kematian untuk diri sendiri. Toaci suara nyaring itu kembali bergema Lepaskanlah aku pergi, Aku percaya masih bisa merawat lukaku ini. Tampaknya nona itu menjadi marah, Ia segera membentak keras, Omong kosong. Semua pembicaraan itu dapat didengar oleh tiga orang yang berada di luar pagar kuil Siu Tiokan dengan jelas sekali, Mendadak nona jelek berseru, Hei, bukankah itu suara suci ku Yeaa, Yang seorang lagi adalah serigala tapi, Kenapa ia kabur seru kakek naga langit seperti memahami sesuatu? Mendengar pangeran serigala sudah kabur, Si nona jelek menjadi panik dan segera menyerbu ke muka. Sumo ai, tunggu dulu tunggu aku si dogol apeo si bloon segera teriak-teriak. Sambil berteriak dia turut lari ke muka, Ini membuat kakek naga langit tertinggal seorang diri, Berdiri termangu di situ. Tiba-tiba dia mengangkat toyanya dan ikut mengejar dari belakang mereka. Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja tibalah mereka di sebuah tikungan bukit, Di situ ia menjumpai Sik Tiong Giok sedang berdiri saling berhadapan dengan seorang gadis berambut panjang. Gadis itu sesungguhnya tidak lain adalah anak angkat Siong Hei Lojin yang bernama Sam Chiang Ching Si, Rambut tiga kaki, Toan Hangkoh waktu itu si nona sedang melotot ke arah Sik Tiong Giok dengan penuh amarah, Kemudian tegurnya dingin anak muda, Benarkah kau hendak memaksaku untuk turun tangan? Toa Chi, aku betul-betul tak bisa berdiam kelewat lama di sini, Tapi jika kau memaksa juga untuk turun tangan, Ya apa boleh buat lagi? Sahut Sik Tiong Giok sambil mengangkat kepala. Toan Hangkoh kembali mendengus dingin. Baik, akan kulihat apakah kau masih berkemampuan untuk pergi dari sini. Sepasang telapak tangannya direntangkan lalu kakinya melangkah dengan ilmu Tian Keng Po Hoat menerkam ke depan. Dengan cekatan Sik Tiong Giok berkelit ke samping serta meloloskan diri dari cengkeraman musuh, Lalu serunya setengah merengek. Toa Chi jangan kelewat memaksa aku. Toan Hangkoh maju lagi ke depan dan menghadang jalan pergi Sik Tiong Giok sekali lagi, Hardiknya, asal kau mampu untuk menerobos keluar dari sini, Aku tak akan menghalangi kepergianmu lagi. Angin pukulan menderuduru, Sekali lagi ia lancarkan cengkeraman maut dengan jurus naga mega mementangkan cakar. Kelihayan serigala, semacam ilmu menghindarkan diri yang dimiliki Sik Tiong Giok telah mendapat warisan langsung dari kakek serigala langit. Tak heran kalau sekali tubuhnya berkelit, tahu-tahu ia sudah menerobos lewat. Siapa sangka Toan Hangkoh bergerak jauh lebih cepat lagi, Tampak ia menggelengkan kepalanya, rambutnya yang panjang langsung saja menggulung ke tengah udara dan bagaikan ular raksasa segera menyambar serta melilit pinggangnya secepat kilat, Kemudian mie lemparkannya ke tengah udara. Si Nona Jelek yang melihat kejadian ini menjadi sangat terkejut, tanpa terasa jeritnya suci. Perlu diketahui, ilmu kepala yang dimiliki Toan Hangkoh ini termasuk semacam ilmu aneh di dalam dunia persilatan, Barang siapa terlilih tubuhnya oleh rambutnya panjang itu. Maka betapapun lihainya kepandaian silat yang dimiliki orang itu toh percuma saja. Apalagi jika dia sudah marah dan membanting lawannya dengan rambut panjang itu, Biar tubuhnya terbuat dari kulit baja tulang besi pun niscaya akan hancur lebur dibuatnya. Begitulah keadaan Sik Tiong Giok waktu itu, sekujur badannya seperti dibelenggu orang kencang-kencang, Sedikitpun ia tak mampu untuk meronta-ronta lagi, dalam keadaan begini dia hanya bisa memejamkan matanya sambil menunggu ajalnya. Di dalam keadaan gusar tadi, sesungguhnya si rambut tiga kaki Toan Hangkoh memang berniat mengeluarkan ilmu simpanannya, Paling tidak akan membuat kepala Sik Tiong Giok salah urat. Tapi berhubung si nona jelek menjerit kaget, hatinya menjadi tergerak maka cepat-cepat dia menggunakan jurus angin menggulung gentah emas Untuk melemparkan tubuh Sik Tiong Giok ke tengah udara. Bagaikan sebuah gangsing, tubuh Sik Tiong Giok segera berputar kencang di tengah udara, Makin berputar badannya melambung semakin tinggi, dalam sekejap metu ia sudah tinggal titik bayangan saja. Untung sekali pemuda itu sudah me latih ilmu gelindingan serigala semenjak kecil, Sehingga putaran ini sama sekali tidak membuatnya pusing. Dalam pada itu, si nona jelek telah menghadang di hadapan Toan Hoakoh sambil menegur, Suci, mengapa kau turun tangan sekeji ini? Dengan pandangan dingin Toan Hoakoh melirik sekejap ke arah nona jelek, Ia seperti merasa menyesal juga atas perbuatannya itu, Namun sebagai seorang perempuan yang tinggi hati, ia tak mau menyerah begitu saja, Katanya penuh amarah, siapa suruh bocah muda ini membuat hati orang mendongkol dan sama sekali tak tahu diri. Kakek naga langit yang berada di sampingnya segera tertawa tergelak, Haaah, haraha, nona Toan, tak usah ribut-ribut lagi, biar aku yang minta maaf kepadamu. Haaah, di saat keadaan belum jelas di mana kita tak tahu siapa kawan siapa musuh, Memang tak ada salahnya bila orang menjadi curiga, Masa aku menyalahkan orang, tuh kasih nona jelek. Belum habis dia berkata, Toan Hangkoh telah tertawa cekikikan. Waah, waah, nampaknya pagar makan tanaman, kau sakit hati rupanya karena di aku banting tadi. Nona jelek menjadi tersipu-sipu dan menundukkan kepalanya rendah-rendah katanya sambil menghentakan kakinya berulang kali. Suci, beginikah seorang cici terhadap adiknya kembali Toan Hangkoh tertawa cekikikan. Kenapa dengan cici, toh dapat mencegah si adik agar jangan kawin? Godaan ini semakin membuat jengah si nona jelek sampai ia tak berani mendongakan kepalanya. Apeo si bloon yang mendengar nona jelek mau kawin, buru-buru berteriak dari samping, Eh, 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 eh. Nanti dulu sumo ai cuma akan kawin dengan aku, siapapun tak boleh merebutnya. Seruan ini semakin membuat suasana menjadi kocak, Toan Hangkoh tak dapat mengendalikan rasa gelinya lagi sehingga ia tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan si kakek naga langit pun turut tertawa tergelak. Hanya si Tiong Jiyok seorang yang berdiri termanggu lebih kurang tiga kaki dari situ ia tidak bergerak maupun berbicara, bahkan lupa pula melarikan diri, ia cuma berdiri tertegundi. Situ sambil mengawasi beberapa orang yang ada di hadapannya. Mendadak si kakek naga langit menggapai ke arahnya sambil berseru, bocah cilik, kemari kau cepat. Si Tiong Jiyok baru dapat menghilangkan rasa curiga dan bimbangnya setelah melihat Toa supeknya turut hadir di situ, mendengar seruan maka ia lantas maju menghampirinya. Sambil menuding ke arah dua orang nona yang berada di hadapannya, kakek naga langit berkata sambil tertawa, Mari ku perkenalkan kepadamu, kedua orang ini adalah murid perempuan dari Siong B. E. Lojin, esi rambut tiga kaki Toan Hong Kong dan Hoan P. O. Chian Li, gadis suci berubah-ubah, Lipong. Dengan wajah masih termanggu-mangu Sik Tiong Jiyok mengiakan, sementara di hati kecilnya berpikir. Oh-oh-oh, dia bernama gadis suci berubah-ubah, tak heran kalau ia bisa berubah menjadi jelek dan cantik. Tanda petik. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, A. P. O. O. Sibloon telah menimbrung pula. Hei orang muda, aku beritahu kepadamu, aku bernama Wan P. O. O. Tapi nama itu tak enak kedengarannya maka panggil saja A. P. O. O. kepadaku, orang menyebutku pelek tui si kaki geledek, tiada tandingannya di kolong langit, mengerti? Sambil tersenyum Sik Tiong Jiyok menggut-manggut, katanya. Sudah lama aku mendengar nama besarmu, aku memang tahu kau tak ada tandingannya di kolong langit. Tidak terlukiskan rasa gembira A. P. O. Sibloon setelah mendengar ucapan tersebut, ia tertawa terbahak-bahak makin keras. Hahaha bocah muda, kau memang sangat hebat, kau bisa tahu aku tidak ada tandingannya lagi di kolong langit. Dengan gemas toan hangkoh mendelik sekejap ke arah Sibloon, kemudian baru ujarnya kepada kakek naga langit. Suhu telah memperhitungkan secara tepat akan kedatangan Seng Susiok, agar tidak mengurangi kegembiraannya, lebih baik kita cepat pulang ke rumah. Hahaha baik, baiklah, sudah banyak tahun kami memang tak pernah berjumpa, kebetulan sekali aku memang ada maksud untuk memberi salam kepadanya, ayo kita berangkat. Tapi baru berjalan sejauh tiga langkah, tiba-tiba ia berpaling ke arah Sik Tiong Giok sambil katanya lagi. Hei bocah, kenapa kau masih termangu-mangu? Tubuhmu sudah terluka oleh mutiara geledek, jangan dianggap sekarang sehat maka keadaan tidak menguatirkan lagi. Bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung maka seratus hari kemudian kau akan mati dengan sekujur badan menjadi lemah, bila kau tidak cepat mencari pertolongan, akan kulihat apakah kau akan punya muka untuk bersuah dengan semua orang? Ayo cepat berangkat. Sik Tiong Giok baru merasa terkesiap sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia mengikuti di belakang mereka, tapi dalam hati kecilnya belum juga dapat melupakan si nona jelek Lipeng. Baru berjalan berapa langkah, ia telah berpaling lagi ke belakang. A-a-a-a tiba-tiba saja dia berseru tertahan. Ternyata Lipeng sudah pergi entah sejak kapan, bahkan pergi tanpa berbekas, tidak heran kalau ia dibikin terkejut sekali. Pangeranku, apakah kau sedang mencari sumo aiku seru toan hangkoh sambil tertawa, dia sudah pergi karena masih ada urusan lain lewat dua hari lagi baru akan pulang, sudahlah kau tak usah kelewat gelalisah macam semut dalam kuali panas. Merah padam selembar wajah SLK Tiong Giok karena jengah, pikirnya kemudian, siapa yang gelisah? Coba kalau bukan untuk menyampaikan rasa terima kasihku, buat apa aku cari dia? Cuma ia memang baik sekali sayang tanpa ngeria yang jelek bikin orang tak tahan untuk melihatnya terlalu lama, walaupun dalam hati kecilnya berpikir begitu, pemuda itu tiap membungkam diri, dengan kepala tertunduk dia mengikuti di belakang kakek naga langit menuju ke dalam bukit situ. Tanah perbukitan tersebut amat curam dengan medan yang terjal, setengah harian kemudian mereka baru selesai menelusuri jalan bukit itu, sementara hari sudah terang dan keadaan medan bertambah melebar. Pepohonanan hijau dengan kicauan burung yang merdu, membuat semaraknya suasana di situ. Memandang pemandangan iar, begitu indah Sektiongjiok merasakan hatinya amat lega dan damai, padahal kekatnya ia merasa bagaikan berada dalam surga loka saja, pikirnya. Orang kuno bilang terdapat surga loka dunia. Betulkah di dunia ini terdapat surga loka? Sementara dia masih termangu-mangu, mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat ngering. Ha'ah, 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 senglote sudah kuhitung bahwa kau bakal datang, tentunya kau merasa kagum bukan atas ketepatan perhitunganku ini. Bersamaan dengan menggemanya suara itu muncul pula sesosok bayangan manusia di atas pohon syong yang berada sepuluh kaki di depan situ, ia duduk bersila di atas sebuah ranting pohon yang amat kecil. Kejadian ini, dengan cepat membuat Syek Tiong Giok jadi terkejut bercampur ke heranan. Untuk sesaat dia sampai berdiri melongo dengan matah, terbelalak lebar. Padahal ranting pohon itu kecil lagi ramping, bagaimana mungkin bisa menahan berat badan orang kakek yang begitu besar? Tapi dalam kenyataan, kakek berambut putih itu dapat duduk di atas ranting dengan begitu tenang dan mantap, dari sini dapat diketahui bahwa taraf kepandayan silat yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa. Ketika mendengar seruan tadi, dari tempat jauh kakek naga langit menyaut. Engkau tua memang dewa di antara manusia, tentu saja perhitunganmu amat tepat, siyaute betul-betul amat kagum dan takluk. Mana-mana, sudah kau bawa kemari anak si anak yatim piatu sitio tersebut tanya si kakek lagi tertawa. Sudah, sudah kuajak kemari sayangnya dia sudah terluka oleh mutiara geledek. Sambil berkata, diam-diam ia menjauhi lujung baju Syek Tiong Giok sambil bisiknya. Bocah, cepat memberi hormat kepada Syek Tiong Giok tertegun lalu serunya agak tercengang. Sapek, kau jangan keliru, aku sisik bukan dari Marga Tio. Yee, aku tahu kau sisik bocah, tapi aku lebih mengerti kalau kau dari Marga Tio. Ayo cepat, jangan kasih-sihakan kesempatan baik ini. Di bawah desakan kakek naga langit, terpaksa Syek Tiong Giok maju dua langkah ke depan, setelah memberi hormat katanya. Syek Tiong Giok menjumpai Syong Hei Locian Pue. Syong Hei Lojin tidak menjawab, dari atas pohon dia awasi seluruh tubuh Syek Tiong Giok dengan sinar mati yang tajam bagaikan sembilu. Syek Tiong Giok menjadi sangat keheranan karena tidak mendengar suara jawaban lawan, dalam herannya ia lantas mendongakan kepalanya, tapi begitu sepasang meto bertemu dengan sorot meto lawan, hatinya bergetar keras, buru-buru ia menundukkan kepalanya lagi. Kakek tersebut segera tertawa tergelak. Hahaha Tiong tidak menumpas keturunan keluarga Tiong, hal ini sungguh merupakan suatu kebahagiaan untuk kita semua, arwah Tai Ico Ahong Teh yang berada di Alembaka pun dapat merasa tenang dan turut bahagia. Ucapan tersebut semakin membingungkan Syek Tiong Giok, pelebagai ingatan segera muncul di dalam benaknya, pikirnya kemudian, aneh, benar-benar sangat aneh, aku kan sisi kenapa mereka sengaja menganti nama margaku jadi Syek Tiong. Bahkan ada hubungannya dengan Kaisar Tai Ico Ahong Teh, betul-betul sangat aneh. Agaknya Syong Hilo Jin dapat membaca suara hati si anak muda tersebut, sambil tertawa terbahak babak ia lantas berkata, Nak, bukankah kau merasa keheranan? Terus terang saja ku katakan kepadamu, sebenar fa kau berasal dari keluarga Tio, tapi di dalam kekuasaan kerajaan asing, pengakuan macam begini bisa mengakibatkan bencana bagimu, Itulah sebabnya kau harus mengikuti nama marga ayah angkat musik Tian Kun untuk sementara waktu. Syek Tiong Giok segera merasa hawa darah yang panas mendidih di dalam dadanya, mendadak ia mendongakan kepalanya kemudian berseru dengan lantang. Lantas siapakah ayahku? Di mana pula ibuku? Syong Hilo Jin menghela nafas panjang, aaai, ayahmu sudah lama meninggal dunia, sedang ibumu ia belum ingin berjumpa denganmu, biar ku beritahukan kepadamu telah waktunya tiba nanti namun dalam seratus hari mendatang kau mesti berdiam di sini untuk sementara waktu guna mengobati lukamu, Kalau tidak, biarpun kau tahu siapa ibumu, belum tentu ibumu bersedia menjumpaimu, mengerti? Syek Tiong Giok masih ingin berbicara namun kakek naga langit yang berada di sampingnya telah menukas dengan lembut, bocah, kau cepat berterima kasih kepada dia orang tua, Bila masih ada persoalan, lebih baik ditanyakan sesudah lukamu disembuhkan nanti. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Syek Tiong Giok terus menjura seraya berkata, Aku yang muda mengucapkan banyak terima kasih atas petunjuk dari Lo Chiampo E. Syeng Hilo Jin tersenyum kepada Tuan Hang Koh katanya, Hang Koh, ajaklah dia pergi ke istana Chewa Kiong dan siapkan orang yang diperlukan tengah malam nanti aku akan menyembuhkan luka-lukanya. Tuan Hang Koh mengiakan kepada Syek Tiong Giok serunya cepat, Saudara Cilik, ayo ikut aku. Sekali lagi Syek Tiong Giok berterima kasih kepada Syeng Hilo Jin, kemudian baru mengikuti di belakang Tuan Hang Koh untuk beranjak pergi dari situ. Setelah menembusi sebuah hutan lebat, tak sampai sepuluh kaki kemudian mereka telah memasuki kembali sebuah lembah. Waktu itu matahari baru terbit, aneka bunga tumbuh di sekitar pepohonan yang rindang bunyi kicuhan burung bercampur dengan suara air terjun, di kejauhan sana, membuat pemandangan dan suasana benar-benar romantis. Apalagi ketika segulung angin pagi berhembus lewat dan membawa aroma bunga yang harum, ia semakin kesemsem dibuatnya. Syek Tiong Giok berseru tertahan, ia betul-betul dibuat tertegun oleh keindahan alam yang terpapar di depan mata. Tiba-tiba Tuan Hang Koh berhenti sambil katanya dengan senyum di kulum, sesudah lewati hutan pohon syong itu, kita akan sampai di istana Cuiwik Yong. Ternyata mereka berdua telah tiba di tepi tebing, dari tebing tersebut dapat terlihat bangunan rumah di tepi seberang sana. Syek Tiong Giok semakin keheranan ia gi, ia menjadi termangu untuk beberapa saat. Sambil tertawa Tuan Hang Koh berseru. Sekarang kau cukup mengikuti di belakangku, jangan sekali-kali kau salah melangkah, sebab bisa jadi tubuhmu akan terperosok ke dalam jurang dan mati konyol. Di sini kan tiada jalan untuk menyeberang? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai tepi seberang situ? Dengan ilmu meringankan tubuh yang kau miliki, apa sih susahnya untuk melewati jembatan alam? Coba kau saksikan dulu gerakan tubuhku ini. Selesai berkata dia lantas melompat terus ke dalam jurang dan meluncur ke depan dengan menginjak di atas awan berjalan. Gerakan tubuhnya enteng dan cepat rasanya jauh lebih hebat daripada gerakan tubuh kawanan jago biasa. Di tengah jalan ia berhenti sebentar seraya berpaling, serunya keras-keras. Saudara cilik, ayo cepat kemari. Biarpun Sik Tiong Giok agak ragu, namun dia enggan memperlihatkan kelemahan di hadapan orang terpaksa sambil menggigit bibir dia turut melompat ke muka. Sesudah kakinya menginjak di atas awan bergerak tadi, ia baru tertawa geli, rupanya di balik awan tadi terbentang dahan pohon syong yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan, pikirnya kemudian. Sejak kapan sih nyaliku menjadi kecil? Kalau toh ada tempat berpijak, buat apa aku mesti takut? Cuma pembangunan jembatan alam ini memang luar biasa, bagi mereka yang tak mengetahui keadaan yang sesungguhnya, siapa yang berani mencoba secara sembarangan? Biarpun dalam hati berpikir, kakinya sama sekali tidak berhenti milangkah, awan putih dilewati dengan cepat, angin berhembus di sisi tubuhnya, ini membuat anak muda tersebut merasa seolah-olah dirinya sedang terbang di angkasa. Saking gembiranya, tanpa terasa lagi ia mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Tak sampai seperminum teh kemudian, kedua orang itu sudah menyeberangi jembatan alam. Tiba-tiba kedengaran suara tertawa orang bergema datang dari arah depan situ, sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah berkunjung ke istana Cuiwi Kiong, rasanya suasana di tempat ini makin lama semakin nyaman saja. Mendengar ucapan mana Sik Tiong Giyok berseru kaget, serunya kemudian, Cici, bukankah itu suara Tian Leong Suek? Mengapa ia bisa tiba lebih duluan daripada kita? Ya dia memang supek Musahutoan Hangkoh sambil tertawa. Ia bersama Suhuku menyeberang langsung dari tebing Gipeggei, karena itu bisa tiba lebih duluan. Belum habis ucapan itu, kedengaran si bloon apeo sudah berteriak, keras. Suci, kalian cepatan sedikit. Suhu sedang menantimu untuk menyiapkan arak wangi. Toan Hangkoh mengiakan dan percepat perjalanannya menuju ke puncak bukit. Tak lama kemudian sampailah Sik Tiong Giyok di sebuah tebing, di hadapan matanya sekarang terbentang bangunan rumah yang amat megah, di depan pintu gerbang tergatung sebuah papan nama bertuliskan Cui Wee I Kiong tiga huruf besar dengan tinta emas yang menyolok. Mendadak terdergar si bloon apeo berteriak lagi. Hei bocah muda cilik cepatan sedikit kemari. Baru saja ucapan itu diutarakan, Siong Hilojin telah membentak keras. Apeo, kau tak boleh kurang ajar. Memangnya dia tidak sisiau, kecil? Lantas aku memanggil apa kepadanya? Kau hanya boleh memanggilnya pangeran kecil, ah, 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 tidak. Lebih tepat disebut pangeran serigala langit. Wah, ah, sulit amat untuk disebut. Lebih baik aku menyebutnya sebagai, sebagai pangeran cilik saja. Dalam pembicaraan mana Sik Tiong Giyok sudah melayang naik ke atas bukit dan tiba di dalam sebuah ruangan yang besar dan lebar. Bangunan gedung itu sangat bersih dengan perabot yang indah, suasana yang tenang. Tapi anggun ini sekali lagi membuat Sik Tiong Giyok termangu. Si bloon apeo segera maju menghampirinya sambil menarik lengannya ia berseru. Saudara pangeran cilik, Ayo berangkat, dalam istana Cui Kiong itu masih terdapat banyak tempat yang menarik, sampai seumur hidup pun tak bakal habis terlihat, nanti bila lu kamu sudah sembuh, tentu akan kutemani untuk melihat-lihat sampai puas. Ketika diusik secara tiba-tiba oleh lelaki bodoh tersebut, Sik Tiong Giyok terkejut sampai berseru tertahan, namun dia mengikuti juga menuju ke dalam gedung. Beginilah, sejak hari itu Sik Tiong Giyok pun berdiam untuk sementara waktu di dalam istana Cui Wikiong. Pertapa nelayan bertangan baja Siaokun dan Hoat Teo bertangan racun Pui Chuyewu yang bertugas menyusul pangeran Serigala, tiba-tiba kehilangan jejak pangeran mereka setibanya di kota Kang Chiu. Atas peristiwa ini, dengan nada kesal Pui Chuyewu berkata, Siaw Toa Ko coba lihat kita benar-benar tak berguna, masa jejak pengejaran bisa lenyap tak berbekas. Jika pangeran sampai terjadi sesuatu, bagaimanakah pertanggungan jawab kita nanti? Apa boleh buat jawab Siaw Kun Sambi garuk-garuk kepala, lebih baik kita mengejar terus lebih jauh. Maka berangkatlah kedua orang itu meninggalkan Kang Chiu menelusuri pantai Telaga Foa yang Oh menuju ke arah barat daya. Menjelang maghrib mereka sudah tiba di tebing B.E. Winia, dari situ mereka akan menelusuri jalan raya menuju Kwinia Senin yang merupakan jalan gunung yang curam dan berbahaya. Bagi kebanyakan orang, niscaya mereka akan beristirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya, sebab perjalanan itu terkenal amat berbahaya. Tapi bagi kedua orang jago-jago persilatan ini, sudah barang tentu jalan gunung macam begitu tak sampai menyulitkan mereka sebab itu mereka putuskan untuk menempuh perjalanan malam ini juga. Ketika tiba di Bukit B.E. Wisan, malam sudah menjelang tiba, dalam kegelapan yang mencekam seluruh jagad, terpaksa kedua orang itu harus melanjutkan perjalanan dengan mengandalkan ketajaman mati mereka. Tiba-tiba tengin berhembus kencang, menyusul kemudian awan hitam menyelimuti udara. Sambil memandang cuaca yang semakin memburuk, pertapa nelayan bertangan baja siyao kun berseru kepada Pui Cuyeu dengan cemas. Pui Toako bisa celaka kita, bila dilihat keadaan cuacanya, mungkin hujan segera akan turun, mari kita mencari tempat pondok di atas bukit sana. Sekarang kita sudah berada di tengah gunung, kemana harus pergi mencari tempat berteduh sahut Pui Cayeu. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara Bang Au berpekik. Hei dengar, suara apakah itu seru siyao kun terkejut. Seperti pekikan Bang Au, mungkinkah di atas gunung yang seperti ini terdapat tempat tinggal jago persilatan. Sambil berkata ia mencoba untuk mendongakan kepalanya dan memperhatikan keadaan di sekitar situ, di antara awan hitam yang menggulung-gulung masih terselip sedikit cahaya rembulan di balik awan. Mendadak siyao kun menjerit kaget. Hei, benar-benar seekor Bang Au. Buru-buruk Pui Cuyaiu ikut berpaling, benar juga di atas. Sebuah batu cadas berdiri seekor Bang Au raksasa yang berkepala merah dan bertubuh putih mulus. Waktu itu Seng Bang Au sedang membersihkan bulu-bulu badannya dengan cakarnya yang tajam. Aai seekor Bang Au yang amat besar, jarang kulihat Bang Au sebesar ini, gumam Pui Cuyaiu aaaah. Tiba-tiba pertapa nelayan bertangan baja siyao kun menjerit kaget lagi. Buru-buruk Pui Cuyaiu berpaling, ternyata di sisi bukit muncul seekor ular hijau yang panjangnya mencapai 7-8 depa. Biarpun mendengar seruan manusia, Bang Au putih itu hanya berpaling sebentar, lalu ia melihat ular tadi dan segera menangkapnya. Tapi ular itu amat licik, melihat Seng Bang Au cepat-cepat ular tadi melarikan diri ke dalam gua dan lenyap tak berbekas. Hebat sekali patukan burung Bang Au itu. Ketika mengenai batu cadas, hancurlah batu itu menjadi berkeping-keping. Bang Au itu menjadi gusar rupanya karena kehilangan korban, tiba-tiba ia mematuk berulang kalikian kemari, dalam waktu singkat batu cadas seluas 6-7 depa sudah terpatok sampai hancur lebur. Berhubung tempat persembunyiannya terbongkar, ular itu berusaha untuk melarikan diri, sayang baru saja kepalanya menongol keluar, patukan si Bang Au telah tiba, tak ampun ular itu terpatuk kencang. Tapi ular itu pantang menyerah, dengan tubuhnya sepanjang 7-8 depa itu dia melilit sepasang kaki si Bang Au kencang-kencang. Bang Au itu tidak menjadi gugup, ia patuk kepala ular itu sampai putus, lalu menggerakkan paruhnya berulang kali, dalam waktu singkat tubuh ular tadi sudah terpotong-potong menjadi belasan potong dan ditelan ke dalam perut. Akhirnya setelah mengebaskan sayapnya dan berpeki keras Bang Au itu terbang ke udara dan lenyap di balik kegelapan sana. Suasana pulih kembali dalam keheningan malam semakin gelap, angin berhembus semakin kencang, tapi pertapa nelayan berdua menjadi tegang sekali atas peristiwa yang baru saja dijumpainya itu. Entah berapa saat kemudian, si Okun baru berbisik, sebenarnya bagi kita orang persilatan beristirahat di udara terbuka adalah kejadian yang lumrah, tapi aku selalu beranggapan bahwa bukit ini mengandung bahaya maut yang amat besar, mari lebih baik kita berteduh untuk sementara waktu di rumah penduduk. Aku pun berpendapat demikian sahut pui cuyeu sambil mengangguk, munculnya bangau sakti itu jelas bukan tanpa sebab, siapa tahu kalau di atas bukit ini memang banyak terdapat binatang beracun. Sementara pembicaraan berlangsung mereka telah menempuh lagi parjalanan sejauh tiga li lebih. Tiba-tiba awan hitam membuyar, rembulan yang bersinar terang muncul kembali dari ujung langit. Dalam remang-remangnya suasana inilah mereka jumpai sebuah bangunan rumah di kejauhan sana. Siawukun berdua cepat-cepat mendekati rumah itu dan mengetuk pintu berulang kali. Setelah berteriak setengah harian lebih, dari dalam rumah itu baru kedengaran ada orang menyaut. Siapa di situ? Ada urusan apa sih menggendor pintu keras-keras? Kami kemalaman di tengah jalan dan ada maksud untuk menginap semalam di sini, harap Kasudi memberi izin kepada kami untuk beristirahat sebentar. Orang yang berada di dalam menghela nafas panjang, katanya tiba-tiba dengan suara lemas. Sekarang jiwaku sedang terancam marah bahaya, mau melarikan diri dari sini pun susah, mengapa kalian malah datang menghantarkan diri? Tempat ini sangat berbahaya, ku anjurkan kepada kalian cepat-cepatlah pergi dari es ini. Mendengar perkataan itu si pertapa nelayan bertangan baja Siawukun mengira orang itu enggan memberi tempat kepadanya. Ia menjadi sangat mendongkol sehingga mengetuk pintu lagi berulang kali, namun kali ini tiada suara jawaban dari dalam. Buru-buruk Pui Chai Yew berseru. Saudara Siaw mari kita menempuh perjalanan lagi, kalau toh orang lain enggan menahan kita, biarpun kau gedor pintu rumah sampai jebol juga percuma. HMM, orang-orang di sini betul-betul tidak berperasaan binggu Siawukun mendongkol. Masa mereka tidak berperasaan sama sekali untuk memberi kesempatan kepada orang guna beristirahat? Belum selesai dia berkata, tiba-tiba dari balik rumah kedengaran seseorang merintih dengan penuh penderitaan. Timbulnya suara rintihan itu dengan cepat memancing rasa ingin tahu dalam hati Siawukun, ia segera memberi tanda kepada Pui Chui Yew, lalu melompat masuk ke dalam halaman tersebut. Di tengah halaman mereka jumpai seorang kakek berusia 50 tahunan yang rambutnya telah beruban semua sedang berbaring di atas ranjang dengan telanjang dada, wajahnya kelihatan amat lemas dan kuyuh. Ketika orang itu melihat kehadiran Siawukun, cepat-cepat dia membentak keras. Nampaknya kah sudah bosan hidup? Ayo cepat kabur dari sini, apa gunanya kalian malah datang menghantarkan diri? Dengan seksama Siawukun mengamati wajah orang itu, tiba-tiba ia menjerit kaget, hei bukankah kau adalah Kiloko? Mengapa bisa jadi begini? Bagaimana kalau ku bantu dirimu? Aku adalah Ketianbin siapa pula kau? Saudara Ki, masa kau tidak mengenali diriku lagi? Aku adalah Siawukun. Sambil menjawab selangkah demi selangkah dia berjalan menghampirinya. Ketianbin kelihatan sangat gelisah, dengan suaranya yang parau ia berseru, Hei, kau cepat berhenti, jangan dekati aku jika berani mendekati tiga depadariku, hal ini akan mendatangkan celaka kepadamu, lebih baik cepatlah pergi. Siawukun segera berhenti sesudah mendengar perkataan itu, tanyanya tercengang, Saudara Ki, sebenarnya apa yang kau alami? Bagaimana caranya menolongmu? Sekali lagi Ki Tianbin merintih kesakitan. Aku terkena racun jahat, barang siapa mendekati aku sampai jarak tiga depa maka dia akan ketularan, sekarang aku sedang berjuang untuk mempertahankan hidup, kau tak akan punya care baik untuk menyelamatkan jiwaku. Biar tak ada care yang baik pun harus dicoba juga, memangnya kau suruh aku berpeluk tangan saja melihat kau menderita. Di luar sedang menanti Hoa Teo bertangan racun, siapa tahu dia dapat memunahkan racun dari tubuhmu. A-a-a-ai, aku rasa dia pun belum tentu mampu kata Ki Tianbin sambil menghela nafas. Biarku undang dia masuk kemari, ucap Siawukun kemudian. Selesai berkata ia membalikan badan dan maju ke muka, tapi belum berapa langkah, mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang membentak. Berhenti kalau Toh sudah sampai di sini, kau kira masih bisa pergi dengan selamat? Mendengar ucapan mana Siawukun berhenti sambil membalikan badan. Di bawah sebatang pohon kecil dekat pembaringan tadi, kini telah berdiri seorang nyonya muda bertubuh telanjang, ia hanya memakai selembar kain sutra saja hingga kulit badan Fai yang putih mulus nampak amat nyata. Siawukun terhitung seorang pendekar Budiman belum pernah ia saksikan seorang perempuan dengan dandanan yang begitu merangsang seperti apa yang disaksikan sekarang, tak kuasa lagi wajahnya menjadi merah padam, bentaknya kemudian sambil menundukan kepala. Siapa kau? Perempuan cantik bertubuh bugil itu tertawa cekikikan, biarpun kau tidak kenal aku, tapi aku tahu kau adalah pengkhianat dari siulopang yang bernama Siawukun, betul bukan? Aku orang si Siaw tak pernah berganti nama, betul, aku memang Siawukun, siapa pula kau? Pernah kau dengar nama Chow Aci Moli, perempuan iblis sakti? Nah, akulah orangnya. Peluh dingin seketika jatuh bercucuran membasahi tubuh Siawukun setelah mendengar nama iblis perempuan ular sakti tersebut, dengan membelalakan matanya lebar-lebar dia awasi perempuan itu lekat-lekat. Benar juga, di atas pohon tadi tampak dua ekor ular raksasa berwarna merah melingkar di situ, ular-ular itu nampak mengerikan sekali keadaannya. Perlu diketahui, perempuan iblis ular sakti adalah seorang gembong iblis yang angkat nama bersama-sama Siawlo Yahud pada puluhan tahun berselang, kalau dihitung-hitung ia sudah berusia 80 tahun, namun nampaknya sekarang ia seperti baru berusia 20 tahunan saja. Kejut dan terkesiap si pertapa nelayan bertangan baja Siawukun melihat kejadian ini, untuk sesaat dia sampai berdiri tertegun dengan wajah termangung. Perempuan iblis ular sakti melirik sekejap ke arahnya, kemudian tersenyum, tangannya merabah kepalanya secara tiba-tiba dan apayar, terjadi? Ternyata rambut yang berada di kepalanya itu terdiri dari beratus-ratus ekor ular kecil berwarna hitam. Dia menangkap seekor ular hitam kecil kemudian bermaksud dilemparkan ke arah Siawukun. Mendadaki Tianbin membentak keras. Kau sudah cukup mencelakaiku, sekarang mengapa kau hendak mencelakai jiwanya pula? Ayo cepat kau lepaskan dia. Huh, enak benar perkataanmu itu siapa suruh dia masuk sendiri kemari? Apalagi dia adalah pengkhianat dari Siulopang, mana mungkin aku bisa mengampuni jiwanya? Kau toh bukan berasal dari Siulopang, apa urusannya denganmu? Lebih baik biarkan saja dia pergi. Perempuan iblis ular sakti mendengus dingin. Hmm, tidak bisa, pokoknya setiap orang yang pernah melihat tubuhku yang bugil maka dia harus mati, bila ingin hidup boleh saja, kecuali dia bersedia menyanggupi sebuah syaratku. HMMM. Kau maksudkan seperti aku, tunduk di bawah gaunmu dan merasakan penderitaan akibat racun ular yang menyerang hati dengus kitian bin dingin. Perempuan iblis ular sakti tertawa. Apalah artinya merasakan sedikit penderitaan selama beberapa hari ini? Toh lewat beberapa hari lagi kau masih tetap merupakan seorang lelaki yang gagah dan kuat. Lelaki gagah apa seru kitian bin sambil tertawa getir, paling banter menjadi tengkorak racun yang seluruh badannya penuh dengan racun ular. Kembali perempuan iblis ular sakti mendengus. HMMM, aku tak ambil terduli apa yang hendak kau katakan, pokoknya aku tak bisa melepaskan dia pergi. Dalam pembicaraan tersebut, mendadak dia mengulapkan tangannya, seekor ular kecil segera meluncur ke arah Siao Kun dengan kecepatan luar biasa. Waktu itu, biarpun, Siao Kun merasa terkejut bercampur seram, bahkan sadar kalau masalah ini tak akan selesaikan. Secara baik-baik, namun ia tak menjadi gentar, diam-diam hawa murninya dihimpun untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Begitu merasakan musuhnya mulai menyerang, cepat ia melompat ke samping dan melepaskan sebuah pukulan gencar. Segulung angin pukulan yang sangat kuat langsung menyambar ke muka dan persis menghantam di atas tubuh ular kecil itu. Plaak! Ular kecil itu segera tergeletak di atas tanah dan tidak berkutik lagi. Wow, kau memang tidak malu disebut tangan baja pekek perempuan iblis ular sakti sambil berseru tertahan, nampaknya kemampuanmu cukup hebat juga. Bagus, sekarang coba kau rasakan lagi barisan selaksa ularku ini. Sementara berbicara, tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya dalam waktu singkat bahwa mis menusuk hidung, seketika itu juga muncul selapis awan hitam yang langjung mergurung tubuhnya. Siau kun sudah menduga ia bakal menghadapi serangan rombongan ular secepat petir sepasang tangannya diayunkan berulang kali. Deruan angin serangan segera memekikan telinga, serangan kelompok ular itu terhadang untuk sementara waktu, tapi ini tidak bertahan terlalu lama sebab makin lama ia bertahan semakin berat datangnya tekanan, di mana pada akhirnya toh akan kena juga serangan musuh. Pada saat inilah mendadak tampak sesosok bayangan manusia melompat masuk dari pintu depan, begitu tiba di halaman tengah, tangannya digetarkan melontarkan segenggam pasir lembut. Kalau dibilang memang aneh sekali, pasir-pasir lembut tersebut sesungguhnya dilontarkan tanpa menggunakan sedikit tenaga pun, tapi mampu untuk mengendalikan kawanan ular kecil tersebut. Seekor demi seekor ular-ular itu mulai melingkar di atas tanah dan tidak berkutik lagi. Mula-mula perempuan iblis ular sakti merasa terkejut, tapi setelah melibat jelas siapa yang datang mendadak dengan kening berkerutia membentak. Pui Cuye U, lagi-lagi kau yang telah merusak permainanku, HMM, hutang-priutang kita pada 30 tahun berselang harus diperhitungkan semua hari ini. Orang yang datang memang tak lain adalah Wathe O bertangan racun Pui Cuye U, rupanya dia merasa tak sabar menunggu terlalu lama di depan pintu, ketika mendengar suara ribut dari halaman dalam, maka dia pun menyusul ke dalam. Ketika baru masuk ke halaman tadi, ia sudah melihat bagaimana si Yau Kun terkurung oleh kawanan ular, dalam keadaan begini, tanpa berpikir panjang lagi dia merogoh ke dalam sakunya dan menghamburkan segenggam pasir lembut. Pasir itu bukan sembelarangan pasir, yang lebih tepat adalah bubuk belerang, padahal musuh utama ular adalah belerang tak heran jika kawanan ular tersebut pada bubar dengan cepat. Pui Cuye U memang secara khusus membuat pasir lembut itu dengan bubuk belerang, tujuannya tak lain untuk menghadapi perjalanan di tengah bukit yang luar. Tentu saja mimpi pun dia tak menyangka kalau bubuk belerang tersebut justru telah dipergunakannya hari ini untuk menyelamatkan si Yau Kun dari kepungan musuh. Tapi justru dengan perbuatannya ini, hal tersebut malah memancing perasaan dendam perempuan iblis itu. Pui Cuye U baru terperanjat sesudah mendengar perkataan itu pikirnya. Celaka, kenapa dulu tak mau bertemu, justru dalam keadaan seperti ini aku harus bertemu lagi dengan musuh bebu yutanku ini, besar benar syualan. Tapi setelah saling berhadapan muka, tentu saja ia tak bisa menghindarkan diri Yagi, sambil tertawa paksa, katanya kemudian, Soh Kim, benar-benar tak ku sangka kau telah muncul kembali di daratan Tionggoan. Perempuan iblis ular sakti mendengus dingin. HMM, kau anggap aku sudah mampus? Kalau begitu aku turut kecewa oleh harapanmu itu. AAAI, masa aku berani berpikir demikian? Aku tak lebih hanya berharap agar kau bisa bertobat serta kembali ke jalan yang benar, sungguh tak disangka. Sungguh tak disangka perbuatanku makin lama semakin menjadi bukan? HMM, HMM, 30 tahun berselang kau telah menghancurkan seribu ekor ular dan ratusan ekor binatang beracunku, hari ini lagi-lagi kau menghancurkan ular hijauku, HMM, hutangmu sudah kelewat bertumpuk, pokoknya hari ini mesti kau lunasi semua. Soh Kim kembali Pui Chuyew berkata sambil tertawa paksa, kau mesti tahu siapa berani berbuat kejahatan maka dia pasti akan menerima ganjaran yang setimpal. HMM, aku justru tidak percaya dengan segala macam hukum karma, bila ada, maka hukum karma hanya berlaku untukmu. Dalam pembicaraan mana, mendadak ia bersiul keras menyusul tangannya diulapkan. Seketika itu juga tercium bau amis yang menusuk hidung menyelimuti daerah sekeliling tempat itu, mula-mula kedengaran Ki Tian Bin membentak keras, menyusul kemudian kedengaran Pui Chuyew mendengus tertahan. Menanti Xiao Kun berpaling lagi ke tengah harna, ia segera dibikin tertegun. Rupa kedua ekor ular raksasa berwarna merah yang semula melingkar di atas pohon kecil itu, entah sejak kapan tahu-tahu menerjang datang. Yang seekor langsung melingkar di bawah pembaringan di mana Ki Tian Bin berbaring, sedangkan yang lain melilit tubuh Pui Chuyew, terutama sekali lidahnya yang merah, persis menempel di bawah tengkuk orang itu sehingga keadaannya nampak sangat mengerikan. mendadak Ki Tian Bin bangkit berdiri, kemudian serunya dengan penuh hamarah. Pesoh Kim, aku benar-benar tidak menyangka kalau hatimu begini keji.